Halo teman-teman, selamat datang di episode kelima saya, ini episode kelima kita, dan di episode 4, episode sebelum ini, kita berhasil lanjut ke babak 3, Capital One Cup, kita ngalahin Cambridge United, dan di episode kali ini, kita bakal lanjut main di Liga lagi, dan lawan kita, lumayan berat, gak sih, berat banget sih sebenernya, Manchester United away did ultraboard, tapi ya pastinya sih, United gak seberat kayak lawan Chelsea gitu-gitu yang bener-bener top banget, Chelsea, City, Arsenal, gak ngeremehin, tapi emang karena semua orang juga tau kalau mereka di musim yang 2014-2015 tuh, midfield mereka, striker mereka jago-jago banget, tapi defense mereka bener-bener, Ya gitu deh, terus ini juga kita bisa liat newsnya, dan kita langsung berangkat ke Old Trafford, stadion MU, Way, dan kita ternyata unbeaten, Way, ya di home kita udah kalah, kalah pertama kita kemarin yang di Loftus Road, jadi Way kita belum pernah kalah, dan semoga aja kita masih bisa pertahanin rekod itu di Old Trafford, Ini dia tim kita, masih sama pemain-pemainnya, nah ini United keepernya seperti biasa di FIFA, pasti The Hea-nya cadangan, yang main Lindegård, Terus bisa liat juga strikernya, Van Persie, Rooney, ada Mata, Blin, Carrick, Villainy, dan empat back murid. Dan ini tim kita, sama kayak biasa, tapi di right mid, masih diisi amat pemain muda kita, Pat Rasso, karena Matt Phillips masih cedera, Semoga gitu bisa menahan dia, dan Rooney. Sikaf gue pertama, langsung pakai high pressure, team pressing, bola kita, Khoilet ada di kiri, dan back gue masih pakai, Colker sama Ferdinand. Pet Rasso, Masih 1-2, tapi masih gagal, ada look show disana. Oh ya terus ini juga, ini pertama kalinya ya Ferdinand balik ke Old Trafford, Khoilet main TPR, United sekarang, 2 mata, Blin. Wow, wow, 4, tapi advantage, dan Eastlah overlapping. Kanan masih kosong show, gak bisa ngejar, crossing. Masih bisa ditahan Lindegård. 2 mata, kosong. Gawat back heel, untung dia back heel. Masih bisa di clear. Kosong banget tadi, defense kita. Kat Rasso fast in, tarapt. Tarapt. Gagal skillnya. Tackling, masih bisa Rooney. Carrick sekarang. Nah ini. Taruni, bahaya. Bahaya, bahaya. Anjir, 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 anjir. Anjir. Kirain, go gila. Van Persie tadi, Attempt pertama, tipis banget sih itu. Gila dah. Goal kick. Hasil direbut, Sandro. Masih gagal. Masih gagal. Ver. Ver the top, Austin. Fake shot. Austin. Aduh, bagus banget tacklenya bersih tuh. Kena bola. It's defense. Ver. Petrasso. Petrasso. For the top. Oh. Austin berhasil lewat. Sekarang Petrasso lagi. Crossing. Harap di tengah. Masih susah kita buat, dibawin pertahanan mereka. Asli fans. Hoilet. Kosong. Counter kita. Tapi, cuma ada Austin di depan. Hoilet. Oh. Yes. Penalty. Yes. Tiga menit sebelum halftime. Kartu kuning. Kartu kuning buat Rojo. Ini kita dapet penalti. Anjir kalau bisa goal dari sini sih mantep banget. Owe gila. Jelas penalti itu. Kena kakinya Hoilet. Untung cuma kartu kuning. Rojo. Dan pastinya Austin yang belum ambil penalti. Austin against Lindergaard. Misalnya Austin jadi pahlawan. Yup. Yes. 1-0. Keep your one. Pas sebelum bangk pertama selesai. Dan tuh supporter away kita. Arahnya sudah pas banget. Tapi sayangnya dia kebawah. Dan... Nice penalty from Austin. Pojok kiri. Atas. Nice goal. Ini goal keberapa ya? Keempat ya? Austin. Yes. 1-0. Oh enggak. Goal ketiganya. Nice, nice. Nice. Kayaknya tuh shot on target pertama kita ya? Langsung jadi goal. Injury time 4 menit. Tahan aja nih mah. And uh... Throw a few more men forward. Which should lead to a better match. Emi pasti bakal... Coba nyerang. Kasih bisa. Ada mata. Mata crossing. Oh duit. Offside. Yeah, you look at it. There's no doubt about it. He went to the air. 4 menit set. Anjir. Anjir. Salah passing fan versi. Rooney. Rooney. Aduh. Untung dicipt. Nice save. Rooney. Jira hoki juga. Gila. Trasso. Hoho. Halftime. 1-0. GPR. Lebak kedua kita harus... Defense mati-matian. Pasti MU. Yuki. Oh, matek gila ini mah. Di kandang mereka soalnya mah ya nih. Lanjut babak kedua. Kita punya 45 menit terakhir buat... Bertahan. Dan kalau bisa dapat tiga poin dari Old Trafford sih... Mantep banget. selamat menikmati penaltinya free kick sekarang MU pendek Carrick terap Austin sekarang 1-2 Austin masih direbut Jones Matas waduh anjir 4 lagi dah free kick gawat 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 anjir blow dragon dan udah lesbian kita bakal lawan Stoke City home green Terima kasih telah menonton 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 Nah kan kocak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Falcao Falcao Terima kasih telah menonton 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 Hai di bons main Hai yang tiba-tiba so terus Hai siapa lagi Hai lancar di kiri gantin hoiwet Yap ke tim kita dan langsung Hai lanjut ke pertandingan kedua episode kali ini kita sekarang ada di posisi 9 dan stok di posisi tiga ya baru empat persandingan sih tapi tetap lagi sih mantap banget menang way di Old Trafford harusnya bisa menang gampang di sini mah walaupun lawannya posisi tiga tapi stop City tetap aja di tim kita striker tetap Austin terus belakangnya juga ada tarap saya pegibon sama kerancar Sandrover CDM dan back kita semua sama kecuali Unoha gantiin Ferdinand ini tim stok mereka juga pake satu striker kapten Steven Kolker lagi bons selalu tetap main muda kita juga kek off pertama ada bagus juga sebenernya sih cederanya si Phillips jadi soal di posisi right mid kita ada dua pemanin cadangannya Gibbon sama Austin sekarang kotak penalti oh nice save hampir itu cepet banget baru dua menit ada shot on target satu ya tadi jadi right mid kita Phillips kan pastinya first team kan terus kita punya cadangannya dua pemain muda Gibbon sama Petraso jadi sekarang sih Phillips lagi cedera gue bisa pake dua pemain muda itu Giup sekarang gawat dalam kotak penalti masih 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 menunggu penalti crossing untung aja gagal disundung tadi Gibbon Dan sejauh ini sih Petraso sih oke banget Di right mate Gibbons gue belum selalu sering pake Jadi gue gak bisa tau Gibbons kuat banget Isla Masih jengkel tadi true ball nya Tapi ada Tarapt Sochuribora Musuh ke dalam Tarapt Cool Sumpah Goal pertama kita Menit 25 Itu salah keeper banget Gila Dia Tarapt nusuk masuk Tendangan Enggak itu kenceng Tapi keepernya ngaco banget Salah nepis dia Nepis dikit masuk ke gawangnya sendiri Tapi apapun itu bentuknya ya Goal tetep goal 1-0 buat KPR Goal kedua Tarapt Musim ini Good start Terus buat posisi back kanan juga Sekarang kan diisinya masih Isla di first team kita Dan Isla itu pemain pinjeman dari Juventus Jadi musim depan bakal balik ke timnya Dan kita harus nyari pengganti dia Dan kita harus nyari pengganti dia Pastinya nanti Gue bakal Masukin ke shortlist For True ball to Clanchard Si gagal Sidwell Anjir Kartu merah Cacat lupa Cacat banget gila Gila itu pelanggaran gak penting lupa Kartu merah Nice That's not gonna go down well Gila Main 10 orang baru menurut 30 Iya tackle di belakang sih Aduh Pocak mas Langsung ganti pemain Crouch Malah crouch dimaksud Oh striker ya Bisa di goal Tarapt Bocak Pantul keeper Delita sekarang 11 orang 10 10 pemain KPR Eh 10 pemain Stoke Udah di ujung bawah pertama Free kick Anjir Kenapain coba Good him Bicaraan dari Yang Yang Nice Verlap Crossing Austin disana Sundul Asli tipis ya Kasih gawang Si gagal Austin Sandro Rubong Tarapt 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 Aduh Tipis banget Abisnya bisa 2-0 Gak gerak Keepernya Abis Balok pertama Masih 1-0 Tadi goalnya Adel Tarapt Dan Mereka ada kartu merah Tadi satu Jadi mereka bakal Main bawa kedua 10 pemain Pastinya kita bakal bisa menang Ini mah Udah menang 1-0 Terus Menang jumlah pemain juga Harus bisa menang Dan mereka bahkan Nggak ngerang-ngerang Bebok 2 Menang-ngerang Short Cross Steven Unzonzi Nice Sandro Anjir Jangan merah Tengok kuning Gawat kalau merah juga Tengok kuning Tengok kuning Nice Austin sekarang Backfield Sandro Ver Kiri kosong banget Leung Cruncher Fake shot Cruncher Masih Cruncher Shoot Goal 2-0 Nico Cruncher No shoot Dalam kocok penalti Dari sisi kiri Sendiri Gue cek dua pemain Selatian Goal Let's go Mantap banget dah Tidak pasti menang Kita nih 2-0 Tidak pasti menang Tidak pasti menang Stok coba Masahin bola Tapi bisa dirempet Tunggu Sandro Throwin Cruncher Wow Lihat nih Nice banget Sayangnya out Dan gue bakal nanti pemain 4 Lin Masuk ke Interrupt Yang udah kartu kuning Terus dikeluarin Terus Real Sabah Rice Philips Yang masuk Stok Tunggu lagi banyak Kungasain bola Couch Bolchan Moses di kanan, Moses, oh, nice shot, nice save, free, kita masuk sekarang, ini gue nyoba heal jadi defensive mid, kita lihat, berhasil apa enggak, ini tadi save dari Rob Green, nice save, Phillips, 4 lane, kosong banget ini, keturunan satu dengan keeper, 4 lane, masih gagal juga, hasil tepis, yang ada di rubol, hasil dipotong tadi, tapi ada Isla, Isla, Osteen sekarang, Osteen satu-run satu, masih gagal juga Osteen, Isla lagi, dua kesempatan emas sudah ada, satu-run satu-run keeper, tetap kosong kita harusnya, kuning, gak jelas, kenapa kuning coba, yang ketengah ada Osteen, dan goal, goal ketiga segampang itu, crossing dari Young, yang overlap, gampang banget Osteen, sundur langsung ke gawang, goal, goal ketiga kita di pertandingan ini, 3-0, QPR, goal, dan sisa 8 menit lagi, dan tiga poin di tangan ini mah, goal dari, tarap, kerancor, sama, Charlie Austin, maiz banget, kita dua pertandingan hari ini, 6 poin, full 6 poin dapat, udah spread banget itu, di chip, Natovic, tiang, enggak, tiang luar, nah, ini dia 1-1 dia, Osteen, Phillips, hasil dibuang dan, habis, pertandingan ini, 3-0 kita menang, dan kita dapat 3 poin lagi, di kandang sekarang, pasti posisi liga kita, tinggi langsung ya, 5 pesarlah, paling enggak, 3-0, QPR, dan menang di match kita, pastinya Yun Soek yang, benar-benar, tadi dia dapat satu asis juga, buat golnya, gol ketiga kita, gol Austin, dia defense bagus, overlap mulu ke depan, crossing-crossing, 4 save juga, dari Rob Green, clean sheet, bertandingan-tandingan lain, Premier League, bisa dilihat, terima kasih. Ini ada email, Richard done, dia, minta dimain yang lebih, sorry bro, dia udah tua banget, kalau udah 3-5 ya kalau nggak salah, jadi ya, masih bagus, dia udah jadi cadangan, dan, itu aja buat episode kali ini, thanks for watching, don't forget to like and subscribe, I'll see you on the next one, bye. Terima kasih telah menonton!